Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno urung melaju ke Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, namanya sempat masuk Bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Hengkangnya Sandi dari Gerindra dan bergabung ke P3 juga sempat diduga sebagai jalan untuk mendapat kursi calon Republik Indonesia II. Namun ternyata, bukan Sandi yang terpilih jadi Bacawapres Ganjar, melainkan menkopol hukam Mahfud MD. Lantas, bagaimana perjalanan politik Sandi selama ini? Sandi mengawali karir politiknya dengan bergabung bersama Gerindra pada 2015. Dulunya, ia dikenal sebagai seorang pengusaha. Belum genap 2 tahun, ia mencalonkan diri sebagai wagub DKI Jakarta pada 2017 mendampingi Anies Paswedan. Anies dan Sandi berhasil didapuk sebagai gubernur dan wakub untuk periode 2017 hingga 2022. Namun pada Agustus 2018, Sandi pamit undur diri. Ia memilih mendampingi ketum Gerindra Prabowo Subianto melaju ke Pilpres 2019 sebagai Cawapres. Bersamaan dengan itu, Sandi hengkang dari Gerindra. Hal itu dilakukannya agar bisa diterima dua parpol pada Pilpres 2019 yakni PAN dan PKS. Namun akhirnya, ia dan Prabowo kalah dari pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Usai kalah dari Pilpres 2019, ia pun kembali bergabung ke Gerindra pada Oktober 2019. Lalu pada akhir 2020, ia menyusul Prabowo dengan bergabung ke pemerintahan Presiden Jokowi. Ia dipilih menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Indonesia Maju. Usai delapan tahun bersama Gerindra, Sandi memutuskan hengkang pada April 2023. Lalu ia bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan pada Juni 2023. Di P3, ia menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Babilu. Tak hanya itu, ia juga diusulkan menjadi Bacawapres Ganjar Pranowo. P3 sempat optimis dengan hal itu. Meski demikian, P3 mengaku tak memaksakan duet Ganjar dan Sandi. Tak hanya Sandi, ada sejumlah nama yang memang digadang-gadang menjadi Bacawapres Ganjar. Mulai dari Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PKB Muhaymin Iskandar. Namun, sosok yang terpilih jadi Bacawapres Ganjar adalah Mahfud MD. Mahfud diumumkan menjadi Bacawapres Ganjar pada Rabu 18 Oktober 2023, sehari sebelum pendaftaran ke KPU dimulai. Meski begitu, Sandi tetap mendegaskan dukungannya kepada Ganjar dan Mahfud. Untuk sekarang, Sandi akan masuk tim pemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Mantan wagup DKI Jakarta itu disebut akan mengisi posisi Dewan Pakar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.